Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani Alhamdulillah hari ini admin berbagi lagi Ke teman-teman semua Sahabat Tani sebelum ke materi kita ngopi dulu Sahabat ya karena udah waktunya ngopi Sahabat Tani Memang sudah diprediksi juga ya Sejak beberapa bulan yang lalu Oleh BMKG Di Indonesia juga akan terkena dampak Elmino tapi tidak semua sahabat ya Ada sebagian yang tidak pernah dampak juga Tapi disini sekarang sudah mulai kemarau Di daerah pesawaran ini Seminggu terakhir kemarau sahabat ya Disini juga sama panas sahabat ya Nah sahabat Tani Alhamdulillah akan berbagi ke teman-teman semua Dalam upaya agar tanaman kita Tetap segar sahabat ya Walaupun di musim kemarau Nah sahabat Tani pada video kali ini Alhamdulillah akan membantu teman-teman Dalam menjaga kelembaban Nah sahabat Tani salah satunya Kita akan memanfaatkan jamur mikorija Untuk mencari referensi Cara isolasi mikorija Teman-teman silahkan cari aja di channel ini ya Dulu beberapa bulan yang lalu Sudah kita bagikan ke teman-teman semua Cara isolasi mikorija secara spesifik Menurut ilmu KNF sahabat ya Oke sahabat Tani Supaya tutorial admin ini Tidak omdo ya Atau omong doang Kita lihat fakta-fakta Yang sudah admin lakukan Setelah admin mengambil jamur mikorija Di alam sahabat ya Nah yang pertama Admin akan melihatkan Ini ada plastik sahabat ya Di plastik ini Ini ada akar Nah ini membuktikan Bahwa mikorija dari alam Itu kita bisa pindahkan Mereka tetap hidup Misal ada inangnya sahabat ya Nah ini fakta yang pertama Dalam pembuktian Ketika kita memindahkan Mikorija atau mikroba dari hutan Ke tanah kita sahabat ya Karena faktanya Akar akan tetap tumbuh Walaupun kita pindahkan ke tempat lain Sahabat ya Nah sahabat tani Selanjutnya Kita akan cek Pada tanaman Yang sudah lama kita tanam Dengan perlakuan mikorija Seperti ini sahabat ya Nah tanaman tomat ini Kita aplikasikan mikorija Baik dari pupuk dasar Sampai ke susulannya Faktanya seperti ini Tunas-tunas baru Terus bermunculan Sahabat ya Walaupun usianya sudah Dua bulan lebih Sahabat ya Ini fakta-fakta Mikorija Pada tanaman Sahabat ya Nah selanjutnya Kita lihat fakta-fakta Pada pupuk kompos Sahabat ya Pupuk kompos yang kita isolasi Di rumah Yang bahannya Dari hutan Ya Dari akar-akaran Nah kita akan cek Pupuk kompos ini Seperti apa di dalamnya Sahabat ya Nah sahabat tani Bisa kita lihat Sahabat ya Di dalam pupuk kompos ini Ini sudah dua bulan umurnya Tapi tumbuh akar Di sini Sahabat ya Dan ini membuktikan Walaupun si tanah ini Kita pindahkan ke rumah kita Mikrobanya tetap hidup Di rumah kita Ya artinya Mikroba itu tetap bisa dipindahkan Ya Karena Ini faktanya Kompos yang kita dapatkan dari hutan Juga ada akar tumbuh di sini Sahabat ya Nah ini artinya Kita pindahkan ke media tanam kita Juga bisa Sahabat ya Nah ini fakta pada pupuk kompos Sahabat ya Nah untuk selanjutnya Admin akan coba Perlihatkan ke teman-teman semua Admin akan canggul Ini media tanam Sahabat ya Admin akan perlihatkan ke teman-teman semua Tanaman cabai yang Diaplikasikan mikrohija Dari pupuk dasar Sampai susulannya Ini usianya sudah 6 bulan Kita akan lihat Apakah di Irigasi ini Atau di siring ini Ada mikrohijanya Atau ada akarnya Karena mikrohija susah kelihatan Kita cek aja Nanti Apakah di sini ada akarnya Di siring ini Atau di tempat irigasi ini Kita akan lihat Apakah ada akar cabai di sini Kita akan lihat bersama-sama Nah Admin akan canggul dulu ini Siringnya ya Atau irigasinya Kita akan cek nanti bersama-sama Apakah ada akarnya Nah sahabat tani Bisa teman-teman lihat Ini akar cabai Sudah sampai ke sini Sahabat ya Ini artinya Akar cabai Juga dibantu oleh mikrohija Dalam mencari air Dan bahkan Memang benar Di sini Lembab ya Dan kelembaban ini Tentu ada peran mikrohija Pada media tanam ini Sahabat ya Oke sahabat tani Ini sekelumit fakta-fakta Yang sudah admin alami sendiri Yang sudah praktek sendiri Ya Seperti ini Faktanya Oke sahabat tani Bisa kita lihat Sahabat ya Perbedaan tanaman Yang tidak menggunakan mikrohija Ya Ini tanaman yang tidak menggunakan mikrohija Seperti ini Ya Ini jam setengah dua belas Tanaman terong layu Sahabat ya Nah ini Ini tanaman terong layu Ini tidak menggunakan mikrohija Sahabat ya Ini bukan kebun admin Sahabat ya Bisa kita lihat Tanpa mikrohija Tanpa mulsa juga Tanamannya layu Sahabat ya Nah ini sahabat ya Ini yang Tanpa perlakuan mikrohija Sahabat ya Dan memang Ini sangat miris sekali ya Sekarang Musim kemarau Tanaman kita jadi Pada layu Seperti ini sahabat Dan bukan hanya tanaman sahabat Rumput juga layu Seperti ini Nah seperti ini Nah ya Kasian tanaman ya Layu seperti ini Nah sahabat tani Sekarang kita bandingkan Dengan tanaman admin Di waktu yang sama Sahabat ya Nah sahabat tani Untuk tanaman admin Alhamdulillah Seperti ini Di jam yang sama Di sini Tetap segar Tetap hijau Alhamdulillah Sahabat ya Nah ini Perbedaan Yang tidak menggunakan Mikrohija Dibanding dengan Yang menggunakan Mikrohija Sahabat ya Nah sahabat tani Pada video terdahulu Admin juga sudah banyak Berbagi ke teman-teman semua Cara isolasi Mikrohija Secara spesifik Sahabat ya Sesuai SOP KNF Kita akan mudahkan Teman-teman semua Jadi walaupun Waktu itu Kita menggunakan Salah satunya Menggunakan sarang rayap Dan disini juga Ada sarang rayap Sahabat Itu disebelah situ Disitu juga ada Sarang rayap Tapi kita tidak gunakan Karena disebagian wilayah Ada juga yang Tidak ada sarang rayap Sahabat ya Jadi kita cari Mikrohija itu Biasanya berkoloni Dimana Gitu aja Sahabat ya Nah Biasanya Mikrohija itu Berkoloni Di tempat terduh Dan juga dekat Dengan tanaman Ataupun Rumput Ataupun tumbuh-tumbuhan Yang berakar serabut Sahabat ya Salah satunya Bambu Sahabat ya Dan juga Tidak pada Batang bambu Sesungguhnya Bisa juga pada Akar alang-alang Bisa juga pada Akar pepaya Bisa juga pada Akar pisang Akar nanas Dan tanaman lainnya Yang berakar serabut Misalkan Tanaman jagung Ataupun tanaman padi Sahabat ya Itu juga berpotensi Ada mikrohijanya Sahabat ya Karena Pungi mikrohija Atau jamur mikrohija Itu Bersimbiosis Dengan akar tanaman Yang sering kita Jumpai Mikrohija Yang sering admin Jumpai Itu biasanya Pada akar pisang Akar nanas Ataupun akar pepaya Karena akar pepaya Itu jauh Jangkauannya Sahabat ya Ataupun akar ini Sahabat ya Ini adalah Tanaman aren Sahabat ya Ini juga Akarnya jauh Sahabat ya Atau mungkin juga Kalau teman-teman Dekat dengan Perkebunan sawit Akar sawit juga Berpotensi ada Mikrohijanya Nah Jamur mikrohija itu Ada dua Sahabat ya Ada yang Eksogen Ada yang endogen Nah untuk mikrohija Yang eksogen Artinya Mikrohija yang Tidak ada Di dalam akar Sahabat ya Tidak bersimbiosis Dengan akar Maka disebut Mikrohija eksogen Ada juga Mikrohija endogen Yaitu mikrohija Yang Ada di dalam Sahabat ya Yaitu Di dalam akar Sahabat ya Nah inilah Yang sering dijumpai Mikrohija di dalam akar ini Endogen mikrohija Itu Pada akar pisang Akar padi Akar bambu Ataupun akar jagung Atau bahkan Akar ini ya Akar aren Nah sahabat ini Kita akan mencari Dua mikrohija sekaligus Sahabat ya Kali ini Yang pertama Kita akan mencari Mikrohija Seperti ini Ini mikrohija yang ada Di sekitar serbuk bergaji Jadi mungkin saja Teman-teman Mau mencari Seperti ini Bentuknya Sahabat ya Biasanya Ada juga akar-akar Di sekitar serbuk bergaji Yang sudah lapuk Sahabat ya Nah sahabat ini Kita juga ambil Akarnya Sahabat ya Karena di dalam akar ini Yang sudah Adikin tadi Ada juga mikrohija Yang bersimbiosis Dengan akar Maka Kita ambil Mikrohija Yang di luar akar Dan juga yang Di dalam akar Nah jadi Akar rumput ini Yang tumbuh Di sekitar Serbuk bergaji ini Juga kita bawa Sahabat ya Nah sahabat ini Selanjutnya Kita juga bisa Mengambil Mikrohija Di hutan jati Sahabat ya Karena Di bawah Daun-daun jati Di bawah Sresak-sresak Daun jati Juga bisa ada Mikrohija Sahabat ya Nah sahabat ini Untuk yang ketiga Cara kita mencari Mikrohija Yaitu dari Hutan bambu Sahabat ya Daerah berakiran bambu Juga banyak Mikrohija Sahabat ya Tapi pada video kali ini Admin tidak mau sebutkan Mikrohija itu seperti apa Secara spesifik Karena admin belum pernah Masuk ke laboratorium Sahabat ya Jadi admin belum tahu Pasti ini mikrohija Atau bukan Tapi yang pasti Pada setiap admin Mengambil akar Dari pohon bambu ini Tanaman admin itu Umurnya panjang Tanamannya subur Meski di siang hari Sahabat ya Misalkan jam 12 siang Tanaman kita tetap segar Sahabat ya Apabila kita menggunakan pupuk Dari tanah Perakaran bambu Sahabat ya Nah itu fakta-fakta Pada tanaman admin Pada lahan admin Sahabat ya Nah sahabat Tani Untuk teman-teman yang Pengen tahu Seperti ini Mikrohija yang asli Sahabat ya Jamur ini Ketika kita dekati Seperti ini Sahabat ya Bentuknya seperti akar Pada sekitar Perakaran pohon bambu Ya seperti ini Bisa kita lihat ya Kita dekati Seperti ini Bentuknya Jamur Mikrohija Yang aslinya Sahabat ya Nah sahabat Tani Walaupun di grup-grup Facebook Juga masih Ada perdebatan ya Antara Jamur pelakuk Dengan jamur Mikrohija Tapi Untuk jamur-jamur yang seperti ini Admin sudah aplikasikan Pada tanaman ya Alhamdulillah Tidak berbahaya Sahabat ya Jamur-jamur Berwarna putih Seperti akar ini Sering admin aplikasikan Pada pupuk dasar Ataupun pupuk susulan Ketika admin memupuk tanaman Sahabat ya Bentuknya seperti ini Ini biasanya admin ambil juga Ketika kita mencari Mikrohija di hutan Sahabat ya Nah sahabat Tani Alhamdulillah hari ini Admin menemukan juga Jamur trichoderma Sahabat ya Nah inilah untungnya Kalau kita suka Ngebolang ke hutan Sahabat ya Nah sahabat Tani Ketika kita mendapatkan Trichoderma seperti ini Ini kita dapat dua Sahabat ya Si mikrohija Melindungi Jamur jahat Lalu si trichoderma Akan menyerang Jamur jahat Sahabat ya Nah sahabat Tani Apakah aman Ketika mereka ini dicampur Ya mungkinnya di alam Aman mereka bercampur Sahabat ya Mereka ada Ruang lingkup tersendiri Sahabat ya Kita tidak bisa mengatur Kehidupan mereka Sahabat ya Intinya di hutan saja Mereka hidup berdampingan Gak mungkin juga Kalau di lahan kita juga Gak bisa hidup berdampingan Sahabat ya Oke sahabat Tani Untuk caranya Kita tinggal lubangi Media tanam kita ya Baik dengan tangan Ataupun dengan tugal Kita tinggal taburkan saja Satu genggam Per lubang pupuk Sahabat ya Kita taburkan Kemudian kita tutup kembali Karena mikrohija ini Juga gak betah Kalau kena sinar matahari Langsung sahabat ya Kita tutup lagi Dengan tanah lagi Kita hanya memasukkan saja Jamur ini Ke dalam tanah Sehingga nantinya Mereka ini nanti akan mencari inang Yaitu inangnya Tanaman kita sahabat ya Oke sahabat Tani Terima kasih sudah menyaksikan video ini Semoga video ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Hijau Terima kasih sudah menonton